Empat pengedar narkotika jenis sabu-sabu berhasil diringkus aparat satuan reserse narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di wilayah Depok, Jawa Barat. Keempat tersangka berhasil dibekuk saat tengah bertransaksi dengan barang bukti sebanyak 500 gram sabu-sabu. Empat tersangka pengedar narkoba ini hanya bisa tertunduk saat digelandang ke Polres Metro Jakarta Pusat Jumat siang. Para tersangka berhasil dibekuk petugas satres narkoba saat akan bertransaksi di wilayah Depok, Jawa Barat. Keberhasilan petugas mengungkap praktik peredaran narkoba ini berkat adanya laporan dari masyarakat. Dua tersangka berinisial AS dan NR diintai petugas dari daerah Pramukas, Senen, Jakarta Pusat hingga ke wilayah Depok. Kedua tersangka akhirnya ditangkap saat akan bertransaksi dengan barang bukti 500 gram sabu-sabu. Dari dua tersangka tersebut, polisi langsung melakukan pengembangan dan berhasil meringkus dua tersangka lain, yakni S dan SS di sebuah rumah kontrakan. S dan SS juga diduga merupakan sindikat jaringan pengedar narkoba yang akan menerima barang kiriman dari tersangka AS dan NR. Pemusnahan dilakukan di instalasi kesehatan lingkungan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dengan dimasukkan ke dalam alat insenerator atau dibakar dengan suhu di atas 2000 derajat Celcius.